Halo bertemu lagi dalam GRY News Channel Terima kasih karena bersama dalam channel ini Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe Perkongsian berita hiburan pagi ini dipetik daripada Baru Tasang Bed Kerajaan beri wang kepada orang hilang kerja Pendedahan Wardina buat ramai Tasangka Jom kita lihat berita penuh tentang ini Kita teruskan selebriti Wardina Safiya berkongsi Cara kerajaan Australia mengekang COVID-19 Dan kesan sampingan selepas wabak itu Mengancam negara terbabit Menerusi satu sesi perkongsian bersama ahli politik Anfal Sari Wardina memberitahu kerajaan Australia Sentiasa peka untuk membantu rakyat terutama yang terjejas Akibat COVID-19 Kita orang tiada lockdown lama-lama Apabila kita melakukan lockdown yang betul Dan mampu mengawal case Kita boleh kembali menjalankan rutin harian Seperti biasa katanya Bagaimana kami berjaya adalah Apabila virus tersebut dikekang sebelumnya merebak Sebab kalau sudah terlalu banyak yang terjangkit Memang tak boleh buat apa katanya lagi Sementara itu Wardina yang menetap di Australia Sejak 2014 bagaimanapun menegaskan Orang ramai tidak seharusnya membanding-bandingkan negara tersebut Dan Malaysia Karena Australia negara yang kaya Mereka Australia mampu Mereka mewujudkan package stimulus sekitar Australia Satu ratus 30 bilion katanya Setiap dua minggu orang yang hilang kerja akan menerima uang daripada kerajaan Bil hospital pun akan dilunaskan oleh kerajaan Selain itu Perdana Menteri Australia Scott Morrison turut bekerjasama dengan parti pembangkang Untuk membendung COVID-19 ujarnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati